Terobosan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirinor atau Paman Pirin di bidang perkebunan kembali mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini, Gubernur Kalimantan Selatan meraih penghargaan Anugerah Perkebunan Indonesia 2023 kategori pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi permodalan kerjasama integrasi usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha lainnya. Inovasi itu ialah sistem integrasi sapi kelapa sawit berbasis kementeran usaha ternak inti plasmasis kaku inti. Penghargaan terasa begitu spesial karena Gubernur Kalimantan Selatan Paman Pirin menjadi satu-satunya gubernur yang menerima penghargaan. Selain itu hanya ada tiga bupati, yaitu Bupati Mempawah, Bupati Ogan Komering Ilir, dan Bupati Wajo. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo kepada Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinor dalam perkebunan Indonesia Expo Bunex 2023 di Tangkerang, Kamis Siang. Paman Pirin mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang ia terima. Ia mengatakan dirinya menggagas program sistem integrasi kelapa sawit sapi berbasis kementeran usaha ternak inti plasma Siskaku Inti untuk peningkatan produksi dan populasi sapi melalui pemanfaatan lahan sawit inti plasma, pemanfaatan limbah industri sawit dan pelepas sawit untuk pakan ternak, penguatan pembiayaan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan penguatan rantai pasok ternak dan hasil ternak. Penghargaan yang diperolehnya menjadi spirit bagi semua, khususnya para pelaku perkebunan untuk bisa terus mengembangkan potensi perkebunannya. Sementara kembali dinas perkebunan dan peternakan karsel, Dr. Hewan Suparmi menambahkan, program Siskaku Intip sudah menjadi role model untuk pengembangan sapi potong di Indonesia. Sebagai informasi, Bunex kedua tahun ini sedikitnya melibatkan 123 peserta yang terdiri dari 67 UMKM dan 56 perusahaan BUMN, swasta, lembaga, dan asosiasi. Mereka bergerak pada bidang produsen benih, sarana-prasarana teknologi, serta alat dan mesin perkebunan.